Halo guys, aku balik lagi nih mau membahas jawaban atas soal-soal kuis cerdas gizi Kali ini aku akan membahas tema gizi dasar Langsung aja simak ya video pembahasan soal kali ini Sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya ya Pertama, berikut ini yang merupakan Z gizi makro yaitu Jawabannya adalah E. Karbohidrat, Protein, Lemak Z gizi makro merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak dengan satuan gram Yang termasuk zat gizi makro adalah karbohidrat, protein, dan lemak Kedua, gula yang paling sederhana dan terdiri dari molekul tunggal disebut Jawabannya adalah E. Monosakarida Salah satu gula paling sederhana dari karbohidrat adalah monosakarida Mono artinya satu, sakarida artinya gula Ketiga, yang dikenal sebagai gula buah dan banyak ditemukan pada madu dan aneka buah-buahan seperti anggur yaitu A. Maltosa B. Lignin C. Galactosa D. Fructosa E. Glukosa Jawabannya adalah D. Fructosa Fructosa dikenal juga sebagai gula buah dan merupakan gula dengan rasa yang paling manis Di alam, fructosa banyak terkandung di dalam madu bersamaan dengan glukosa Dan juga terkandung di berbagai macam buah-buahan Keempat, gula yang menyebabkan flatulensi dan biasanya terdapat pada kacang mentah seperti kacang kedelai yaitu A. Selulosa B. Raffinosa C. Glukosa D. Fructosa E. Galactosa Jawabannya adalah B. Raffinosa Pencernaan manusia tidak memiliki cukup enzim untuk memecah raffinosa Oleh karena itu, saat mencerna raffinosa, bakteri diusus akan memprosesnya dan menghasilkan banyak gas Kelima, simpanan gula utama pada hewan maupun manusia yaitu A. Dextrin B. Lignin C. Fructan D. Selulos E. Glicogen Jawabannya adalah E. Glicogen Glicogen merupakan makromolekul sebagai cadangan makanan pada hewan dan manusia Zat pati ini terutama disimpan pada organ hati dan otot Keenam Berikut ini yang merupakan fungsi dari protein yaitu A. Memberi rasa kenyang B. Sumber energi C. Berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan D. Memelihara suhu tubuh E. Pemberi rasa manis Jawabannya adalah C. Berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan Protein dibutuhkan untuk membentuk sel dan jaringan tubuh Memperkuat tulang dan otot Sumber energi Hingga membentuk enzim dan hormon dalam tubuh Tak cuma itu saja Protein juga berperan dalam pembentukan antibody atau sistem imun Agar tak mudah terserang infeksi bakteri atau virus Ketujuh Berikut ini yang merupakan asam aminoesensial yaitu A. Leucine Isoleucine Proline B. Glutamin Isoleucine Proline C. Leucine Isoleucine Valine D. Leucine Serine Proline E. Leucine Glycine Valine Jawabannya adalah C. Leucine Isoleucine Valine Jenis asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh antara lain Isoleucine Leucine Lisine Methionine Triptophan Venilalanine Treonine Valine Dan Histidine Kedelapan Contoh bahan pangan yang banyak terkandung albumin yaitu A. Kuning telur B. Gandum C. Sayur D. Putih telur E. Daging Jawabannya adalah D. Putih telur Putih telur memiliki kandungan protein yang sangat tinggi yang disebut albumin 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 merupakan sumber protein yang sangat baik 9. Contoh bahan pangan yang mengandung glutelin A. Daging ayam B. Buah anggur C. Gandum D. Sayur E. Kuning telur Jawabannya adalah C. Gandum Gluten adalah protein yang ditemukan pada padipadian dan serealia Gandum Gandum hitam Jelai Dan tritikel Kesepuluh 1 gram lemak dapat menghasilkan A. 4 kalori B. 8 kalori C. 9 kalori D. 10 kalori Jawabannya adalah C. 9 kalori Sebagai sumber energi 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori Oke guys Sampai disini dulu Pembahasan soal Kuis Gizi Dasar Untuk 10 soal selanjutnya Akan aku bahas di video selanjutnya ya Stay tune terus Dan jangan sampai kelewatan Tetap jaga kesehatan Dengan menjalankan Pola hidup Gizi seimbang Karena kesehatan itu Dimulai dari Gizi Saya Shifa Pravita Suri Dari Imugi Siku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.